Kemudian nama-nama yang sebelas itu atas arahan siapa Sudirman? Polisi Pak Polisi? Yang suruh sebut, kamu sebut nama-namanya? Iya Padahal kamu di antara sebelas itu yang kamu kenal siapa? Yang kenal cuma Eko, Hadi, kecuali tiga orang lah yang gak kenal Pak Yang kenal cuma berapa orang? Ya Oh yang gak kenal cuma tiga orang? Ya yang gak kenal Yang gak kenal siapa aja? Andi, Dhani, sama Pegi Pak Oh makanya gak ketangkap ya? Gitu Karena Sudirman juga gak kenal gitu ya? Iya Pak Jadi Dhani, Andi, sama Pegi Gitu kan? Waktu minta disebut nama-nama itu Kalau gak disebutin apa yang terjadi sama Sudirman? Ya dipukul terus Pak Dipukul terus? Iya Kamu waktu dipukul Anda meninggalkan luka bekas? Luka bekas Apa aja? Apa aja yang diinikan? Enggak diapain satu-satu? Di bawahnya diapain? Tendang Ditendang, di samping Terus? Kepala Terus? Rokok Pakai rokok dari belakang Terus? Tembang Tembak dari belakang? Iya Terus tangan? Tangan Tangan disini ya? Iya Kita bisa tunjukkan Pak Jelis ya Yang pertama dulu Yang tangan dulu Coba tunjukkan Tangan bekasnya ya Yang mana yang Ini yang diinjak ya Ini diinjak Betul ya? Betul Pak Betul Terus yang sampingnya Yang katanya ditendang Yang mana? Ada bekasnya ya Oke Terus yang belakang katanya ditembak Ada di? Sudah dilihat ya Oke Yang katanya disundut rokok di belakang Ini mulia Tadi barusan saya lihat masih Berbekas Kepalanya Kepalanya Sorry ya Saya pegang ya Apa ya Dikinnya bisa gak dilurusin? Dikinnya Dilurusin Kalau saya bantu meluruskan Sakit gak? Sakit Tapi digirin bisa? Jangan 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 Dikasuin gitu Siap 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 Tanya Ya Satu lagi Apa Yang lain Sudirman Kan ada tiga orang tadi kamu katakan gak kenal ya Andi Terus Dhani Dhani Pegi Pegi Kalau Rivaldi Kamu kenal gak? Enggak Pak Itu tunjuk dari polisi juga Pak Enggak kenal? Enggak Oh Kamu pada tanggal 31 Agustus 2016 Pernah dibawa keluar atau ke Polsek Utara Barat gak? Iya Pak Sama siapa yang bawa? Sama polisi Pak Kamu kenal siapa polisinya? Enggak kenal lupa Pak Udah lama Enggak kenal? Enggak kenal Enggak pernah denger nama Pak Rudiana? Enggak Enggak pernah denger ya? Iya Kamu dibawa ke Polsek Utara Barat? Iya Tanggal berapa? Malam itu? Iya malam itu Tanggal 31 Agustus 2016 ya? Iya Apa yang kamu lakukan di Polsek Cerebon Utara Barat? Kan saya kan jemputar-putarin Apa? Di apa? Mutar-mutar pakai mobil Tiba-tiba polisi itu masuk ke Polsek Utara Barat itu Nah pas itu kata polisinya Sudah kamu tunjukin tuh orang yang banyak tato-nya gitu Polisi suruh? Tunjukin Suruh tunjukin Orang yang apa? Banyak tato-nya Yang banyak tato-nya Iya Padahal kamu gak kenal? Gak kenal Gak kenal Terus kamu tunjuk? Iya Disuruh sama polisi Oh Kenapa kamu tunjuk? Padahal kamu gak kenal? Ya Kalau gak tunjuk Enggak dipukulin terus pak Oh dipukulin terus Akhirnya kamu tunjuk? Iya Yang kamu tunjuk itu adalah Yang akhirnya kamu tahu namanya Rivaldi? Iya Oh Sesudah kamu tunjuk Apa yang kamu lihat Terjadi sama Rivaldi? Iya Aduh mulut Aduh mulut Aduh mulut? Sama? Sama polisi Rivaldi-nya? Iya Terus? Kalau itu kan emang Namanya Rivaldi bukan Handika Tuh Saya Rivaldi pak Bukan Handika Tapi tetap aja dibawa sama polisinya Oh Satu mobil sama kamu dibawa? Enggak pak Enggak Enggak satu mobil? Enggak Oh kamu mobil yang lain? Iya Rivaldi dibawa mobil yang lain? Iya Oh Sesudah sampai ke sana Di Pores Kota Cirebon Kamu pernah diketemukan lagi Dengan Rivaldi? Cuma beda kamar pak Beda kamar Iya Oke Cukup mulia dari saya Mungkin Teruskan rekan lain Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal Menjadi Indonesia Jangan lupa like & subscribe cho kênh lalas Jangan lupa like